Hai Oke Assalamualaikum loyalis ketemu lagi dengan aku mahmad tarif tamemi di sesi kali ini di sesi apa ini di sesi how to utility aku akan membahas tentang tips dan trik sederhana yang sering banget kita alami saat kita mati listrik ya PLN di ya kalian tahu sendiri saat pemadaman ataupun saat musim hujan seperti ini itu sangat mengganggu sekali nah bagaimana cara mengatasi biar saat kita ada gangguan listrik ataupun eh bisa membayar juga disini membayar eh membayar apa ya ya membayar takian listrik dengan mudah dan juga tanpa admin tuh kalian untuk gangguan juga untuk pengajuan pasang baru itu kalian menggunakan PLN mobile Oke nah disini nanti aku sering banget ngalamin dulu ya dulu waktu jaman masih belum serba online itu kalau kita ada gangguan listrik tentunya yang aku alami ya yang pernah aku alami itu kita telpon di 123 terus nanti petugas dateng terus biasanya petugas itu enggak langsung memperbaiki gangguannya tuh tapi dia datangin datangin siapa yang nelpon untuk satu minta tips dulu minta uang dulu tapi sekarang itu yang aku alami ya lebih enak itu pakai yang namanya PLN ini PLN ini PLN mobile nah PLN mobile ini kalau kalian belum download nanti bisa pakai link yang aku sertakan di deskripsi video nanti kalian bisa install disitu dan kalian bisa tambah untuk daftarnya terus sekalian nanti untuk profilnya seperti ini ya untuk profile terus daftar riwayat kalian nanti akan diminta untuk menyambungkan ke mana ya ke nomor ID pelanggan listrik kalian jadi seperti itu polanya sangat simpel ini saya akan bahas tentang cara cara daftarnya dulu tapi untuk introducing dulu dari pengalamanku saat aku pengaduan disini ya Hai saat pengaduan itu penyelesaiannya cepat banget apalagi untuk kalian yang sering mati listrik itu penanganannya sangat cepat sekali Oke kalau dulu pasti kalau telepon mikir untuk biaya kan tapi kalau untuk kuota kan sekarang semuanya punya aku saranin kalian untuk seperti ini jadi nanti disini juga bisa cek pemadaman di sekitarmu ada enggak gitu nanti kita diminta ID pelanggan dulu nih eh di pelanggan kita berapa alias nomor meter kita berapa terus di aplikasi ini juga nanti bisa kalian mendapatkan poin check-in harian untuk mendapatkan poin dengan cara menghidupkan saklar ini Oke nanti poinnya juga nah ini misal nah oke oke Anda mendapatkan satu poin nanti setiap hari nanti kita bisa mendapatkan poin banyak poin untuk kita tukarkan disini terus disini juga ada yang namanya pengajuan penyambungan baru eh mana ini kok enggak bisa sebentar sebentar pengajuan baru ataupun yang lainnya jadi bisa disitu kalau misal nanti ada apa-apa kalian eh cukup di sini aja itu lebih bagus dan nanti untuk upgrade-nya kalian harus upgrade akun ya kalau pun enggak upgrade pun enggak masalah tapi bagusnya bisa upgrade akun untuk menikmati benefit kalian eh benefit menggunakan layanan dari PLN mobile itu sendiri Oke jadi gitu untuk tips dan trik sederhana mengatasi yang namanya eh mati listrik ataupun gangguan listrik secara online tanpa ribet dan juga penanganan cepat itu pakai yang namanya PLN mobile dan dipastiin sekarang layanannya bersih menurutku bagus dan juga pas respon untuk mengatasi segala gangguan tentang kelistrikan kalian yang ada di rumah Oke untuk sesi kali ini aku cukupin sekian dulu nanti di sesi selanjutnya aku akan bahas lebih detilnya tentang cara daftarnya cara menaikannya Oke karena cukup panjang untuk detil pembahasan tentang PLN ini agar kalian tahu tools-toolsnya Oke nanti kita beri di sesi selanjutnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nah untuk bahasa apa lagi nih untuk how to utility untuk sesi sesi selanjutnya kalian bisa tulis di kolom komentar Oke semoga ini membantu tips sederhana ini nanti kita di sesi selanjutnya kita akan coba untuk daftar install dan juga daftar di sesi how to ya berarti hari Jumat selanjutnya cara daftar dan juga mengaitkan akun di PLN mobile terus setelah itu nanti kita akan belajar untuk upgrade dan cara kalau kalau semisal ada pengaduan kita bagaimana cara membuat pengaduan di aplikasi PLN mobile ini sendiri Oke aku mau ngucapin Selamat Hari Natal bagi yang merayakan dan juga selamat libur tahun baru bagi semuanya kita nanti juga akan ketemu di sesi how to utility berikutnya dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa ya untuk ikutin dan follow semua akun media sosial ku yang aku tulis di tentang channel loyalis ini dan thank you kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum